Intro Halo, selamat datang kembali di youtube channel cvbrska yang mampir ada di channel ini semoga rezekinya makin lancar dan juga berjaya di tutorial kali ini aku akan membagikan bagaimana cara menambah penyimpanan di handphone atau menambah storage dengan menggunakan aplikasi yaitu bernama aplikasinya terabox yang bisa kita dapatkan di google playstore dengan tulis saja namanya terabox oh iya, aplikasi teraboxnya sendiri bisa menyimpan lebih dari 1 tera dan ini berguna banget untuk handphone kita yang penyimpannya sangat sedikit sekarang aplikasinya sudah aku install lalu kita buka aplikasinya buat kalian yang baru banget, pertama menggunakan aplikasi ini kalian ikuti tutorial ini dengan klik setuju lalu login dengan google tapi jika kalian punya facebook bisa juga menggunakan akun facebook tapi menurutku yang paling aman kita menggunakan akun google pilihlah akun google kalian yang menurutnya itu paling utama setelah itu kita masuk nah disini kalian bisa pilih sementara tidak diaktifkan karena kalau kalian pilih aktifkan pencadangan secara otomatis maka sulit bagi kita untuk memilih foto maupun video mana yang akan kita upload dan ini adalah menu dari terabox yaitu bisa unggah foto dari ponsel berbagi foto kepada teman lihat file yang tersimpan kapan saja dan dimana saja dan juga unggah jarak jauh setelah itu kita lewati klik pilih foto untuk diunggah lalu pilih saja yang kata mengerti lalu berikan perizinan pada aplikasi terabox ini lalu disini kita bisa lewati saja dan kira-kira untuk tampilan aplikasi terabox itu seperti ini dan ada banyak banget fitur-fiturnya dan disini adalah menu beranda dimana kalian bisa membaca sendiri menu fiturnya yaitu pencadangan otomatis, analisa ruang, merangkas, pusat hadiah, dan lain-lain dan cara untuk upload videonya kalian bisa pilih saja tombol plus ini lalu disini bisa klik untuk unggah foto, video, maupun dokumen kita akan coba untuk mengunggah fotonya dan akan muncul seperti ini kita bisa pilih mana yang akan kalian upload ke aplikasi terabox itu sendiri dan aku akan coba untuk pilih foto yang ini saja lalu pilih unggah lalu disini unggah dengan data seler atau wifi juga bisa ya kalian ini lanjut-lanjutkan saja karena ini baru dulu aplikasinya tapi kalau enggak, enggak ada lagi sih petunjuk seperti ini silahkan saja unggahan kita itu bisa kalian lihat di daftar unduhan dan selesainya di daftar unggahan kita kembali lagi ke awal untuk melihatnya itu kalian bisa pilih album dan akan ada iklan ya hebatnya aplikasi terabox ini ya dia itu mengurutkan sesuai waktu nah kalau kalian mau mengupload dalam bentuk dokumen kalian enggak bisa langsung di aplikasi ini kalau kalian pilih file lalu klik tambah disini hanya mengizinkan aplikasinya saja maka dari itu kita itu harus menguploadnya dari pengelolaan langsung yang ada di handphone jadi kalian ke file manager yang ada di handphone kalian kalian bisa masuk nah disini kalian pilih dokumen apa yang akan kalian kirim lalu bisa langsung pilih kirim kemudian disitu kalian pilih simpan ke terabox maka akan ada iklan kita skip aja nah untuk melihat pengiriman filenya kalian bisa menuju pucuk kanan atas ini lalu pilih daftar unggahan disini maka secara otomatis filenya itu udah terkirim dan kalau kalian pengen melihatnya kalian kembali kemudian disini di file di file ini udah tertera kalau filenya itu ada oke sekian terima kasih jangan lupa ke tombol like, komen, dan juga subscribe